Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini Sahabat-sahabat berada Jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti Oke sahabat di kesempatan kali ini Kita akan membahas yang sakti-sakti Kembali yang sakti-sakti ya Ya Bagaimana caranya Atau cara dahsyat Membenihkan air Menjernihkan air akwarium Dengan 3 jurus ampuh Oke Simak dulu videonya sahabat Intro Sahabat-sahabat di kolom komentar ya Sering bertanya berkulau kesat tentang airnya yang butuh Airnya yang keruh Padahal sudah banyak videonya dari channel Yadi Eti Namun masih tetap banyak juga yang bertanya He he Baik sahabat Sebetulnya juga sudah ada cara saktinya ya Tapi baik ini Cara dahsyat lagi ini Waduh Luar biasa Sakti Dasyat ya Ya 3 jurus yang kita akan Lakukan 3 jurus ampuh Untuk menjernihkan 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 air akwarium Banyak nih air akwarium Menjernihkan air akwarium Yang ini Selain yang ini ya obese Alhamdulillah Semuanya Ya Karena itu tadi Kita pakai Paling tidak 3 jurus ampuh Ha 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 Baik sahabat Jadi Kita menggabungkan Ketiga benda ini untuk bisa menjernihkan air sejernih-jernihnya, sebenik-benik sekincong-kincongnya, yang pertama kita sebutkan langsung fungsinya juga ya kita gambarkan juga kita berikan contoh juga, oke baik, yang pertama sahabat, ini dia lampu UP nah, ini lampu UP, bila kita taruh di filter, di filter aquarium kah, boleh juga ditaruh di aquariumnya langsung tapi dengan catatan, dia tidak boleh terkena mata ikan karena bila terkena mata ikan mata ikan akan mengalami uta maksudnya, ya, ikan akan mengalami buta, ya, oke maka, kita harus menaruhnya di tempat yang tersembunyi dari jangkauan mata ikan dia bisa membeningkan air tapi, membeningkan air yang, untuk mencegah kehijauan lah pada air aquarium, jadi misalnya, kalau dulu, ini aquarium saya 3-4 hari hijau 3-4 hari hijau, airnya, nah dahsyatnya, pakai jurus ini ya, ampuh ditaruh di filter insya Allah, tidak akan hijau-hijau lagi, tapi kalau lumut, tetap masih ada ya apalagi di lampu, aquariumnya tetap akan ada, tapi dengan ini paling tidak, tidak akan mengalami kehijau-hijauan lagi di dalam air aquarium kita bisa jernih kincrong tapi, itu tadi ya, masih ada catatannya, kalau tidak dipadukan dengan yang duanya, oke dia hanya bisa menjernihkan air yang hijau, itu saja sahabat oke, tapi kalau misalnya ada putih-putih banyak-banyak putih di aquarium, nah itu belum bisa ditangani oleh ini, ya, kelemahannya belum bisa ditangani oleh lampu UP, oke tuh, lampu UP, mau beli? carilah, ha, di all shop banyak, ya, oke yang kedua ceng, hehehe hehehe EM4 sahabat, ya, ini EM4, ya, ini adalah probiotik atau bakteri starter ya, ini isinya ini bakteri jadi, bila kita masukkan ke dalam air aquarium ini dia bisa menguraikan kotoran kotoran ikan jadi, ikan kotoran-kotoran ikan itu yang banyak itu bisa diuraikan sahabat sehingga nanti kotoran ikan kok bersih nah, ya ini dia EM4 tadi kalau lampu UP tidak bisa dia dia hanya menjernihkan air yang hijau tapi untuk membersihkan kotoran, tidak bisa lampu UP yang bisa, ini jadi, perpaduan antara lampu UP dengan ini, ya perpaduan dua sudah ampuh sahabat ya, perpaduan dua itu sudah ampuh lampu UP sama EM4 juga sudah ampuh artinya ini bisa menguraikan kotoran-kotoran tadi, ya tapi sahabat negatifnya juga dia kalau sudah kita masukkan ke dalam air aquarium kita sesuai dengan takaran dia akan mengalami akhirnya akan mengalami kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan nah, maka untuk mengatasi yang kekuning-kuningan tadi atau ke hijau-hijauan atau kecoklatan dengan lampu UP jadi, perpaduan antara lampu UP dan ini wah, soulmate ya, soulmate ya jadi, perpaduannya kompak kita, ya nah ada tambahan satu lagi yang lebih memaksimalkan perpaduan dua benda ini tadi apa? ya, ini dia nah, ini ya kaldines K1 ya tuh ini kalau sudah jadinya seperti ini dia nah mengapa harus ada ini ini begini sahabat jadi, kalau tadi mantap ya sahabat nah jadi kalau sudah sudah kita masukkan E4 sahabat ke dalam air akurum kita ya kan bakteri yang disitu ya yang kita masukkan bakteri-bakteri nah, bakteri-bakteri ini mencari tempat dia mana nih kita mau tinggal di mana ini kita sudah dimasukkan disini mau tinggal di mana nah ya, begitu kira-kira ya bakteri baiknya ya nah, maka kalau kita tidak ada tempatnya disini sahabat ya di akurum ini tentu tidak efektif lah kerjanya ini tadi ya karena mungkin banyak yang mati yang telah kita taburkan ke dalam air akurum kita bakterinya maka kita perlu ini nah kita buatkanlah wadahnya tempatnya untuk bakteri baik tadi berkoloni bertempat tinggal nah, seperti ini nah, sahabat ya jadi teorinya begitu kita masukkan E4 tadi tristatur ke sini ekorium kemudian dia akan mencari tempat untuk berkoloni untuk bertempat tinggal maka dia menemukan ini K1 diamlah dia disini sahabat oke setelah dia diam disini dia kan akan bekerja nanti ya dengan diamnya dia disini dia akan bekerja menguraikan kotoran-kotoran ikan ya yang tidak tersedot oleh PAM atau pompa akurum kita nah, maka dia akan mencernihkan air ini dengan bakteri baik tadi mencernih sehingga jernih airnya ya tetapi, sahabat kalau kita tidak mempunyai tempat untuk bakteri baik disini maka bakteri-bakteri tadi akan tersedot di PAM dia akan terbawa ke filter sana oke dia akan ke bawah ke filter ya oke dia akan terbawa ke filter atas ini disini ada lampu UP disini ada lampu UP lampu UP berfungsi kalau ini kan harus terendam ya terendam air ya jadi air yang masuk ada bakterinya tadi ke filter ini mengenai lampu UP otomatis bakterinya akan mati sahabat ya kalau melewati lampu UP dia bakteri jahat kah bakteri baik kah dia akan mati melewati lampu UP maka harus kita antisipasi agar bakteri baiknya tidak melewati ini semua jadi tidak tersebut ke dalam filter semua makanya harus kita tempatkan ataupun kita siapkan wadahnya berupa K1 disini sehingga dia berkolonilah anteng aja dia disini sehingga waktu disedot ke sana bakteri baik yang ada disini tidak akan terikut untuk masuk ke dalam filter terlewati lampu UP sehingga boleh kita katakan yang disini bakteri baik disini akan mengikut akan tertarik oleh pump ke filter yang mungkin akan mati sekitar 20% tapi 80% nya insya Allah akan tetap bertahan di wadah-wadah yang ada di dalam akuarium ini salah satunya ke satu nah kalau saya saya tambahkan ada bioringnya kemudian ada karang jahenya ya dan ini yang lebih banyak kita siapkan untuk bakteri baik tinggal disini sehingga bakteri baik akan tetap berada di akuarium ini dan yang terikut disana mungkin sekitar 20% yang mati tapi disini akan tetap bertahan 80% sehingga airnya tetap kinclong jadi bakteri baik jadi kerjanya sebetulnya kita untuk bakteri baik kerja lebih efektif dan lebih lama tinggal di dalam akuarium kita maka perpaduan tiga ini tadi perpaduan tiga ini tadi dia akan menjadi sangat ampuh sahabat itulah jurusnya sahabat sehingga air akuarium di tank-tank saya semua Alhamdulillah semuanya jernih-jernih bisa bertahan lebih lama bisa dua minggu jernihnya nah kalau itu ya sudah harus dikuras jangan sampai PHN-nya akan membuat ikan tidak nyaman yang penting airnya jernih airnya kinclong mantap oke sahabat demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah saya akhiri Wallahumma wabikillah wa minta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati